Pembicaraan netbi kita kali ini adalah seorang pria yang berlatar belakang sarjana komputer. Awalnya beliau sangat negatif sekali terhadap bisnis ini, sampai akhirnya beliau hadir di satu pertemuan dan akhirnya beliau terbuka dan mau serius jalankan tiens. Di bisnis tiens ini, hampir semua reward yang diberikan telah diraihnya, mulai dari cash reward, luxury car, yacht, plane, dan perjalanan gratis ke berbagai negara di dunia. Beliau juga mendapatkan juara satu sebagai pembicara terbaik di Indonesia dan juara tiga di dunia. Beliau juga sudah mengisi seminar hampir di seluruh kota di Indonesia dan di luar negeri. Bagaimana seorang pemalu, introvert, pesimistik, negative thinking, dan tidak berani bermimpi bisa sukses di bisnis ini? Mari kita belajar dari Bapak Elfanto. Bapak Ibu sekalian, saya Elfanto, saya dari Jakarta tinggalnya. Saya lahir cukup jauh, dari Sumatera, kota Batu Raja, itu sekitar 4 jam dari kota Palembang. Jadi cukup jauh. Dan kehidupan saya kecil, tidak ada yang luar biasa. Saya lahir bukan gerhana matahari, waktu itu bukan. Bukan gerhana bulan juga bukan, makanya nama saya Elfanto bukan gerhana. Terus kecil, prestasi, saya enggak ingat kalau saya ranking. Saya cuma ingat naik terus, dah itu aja. Jadi kayaknya itu kalau prestasi, apa ya? Soalnya saya punya ijazah itu hilang Pak, dari SMP, SMA, kuliah, itu hilang semua soalnya. Saya juga enggak tahu kena kutuk apa, tapi semuanya enggak ada buktinya kalau saya pernah sekolah sebetulnya. Jadi mau dibilang ranking pun saya enggak bisa buktiin karena memang enggak kayaknya. Yang waktu kecil yang saya ingat itu cuma ada satu momen, ngomong-ngomong keluarga kami waktu saya lahir itu lumayan. Lumayan menderita. Enggak. Jadi saya lahir dari waktu saya kecil itu keluarga yang sangat-sangat lumayan. Kalau Anda lahir di tahun saya, itu Anda tahu yang namanya Nintendo. Ketahuan umurnya itu ya langsung ya. Itu kira-kira gitu deh ya saya lahir. Seperti itu jaman-jaman Nintendo, satu kampung saya yang pertama punya. Bapak saya mau kaya apa? Saya yang pertama punya. Itu gambaran. Thank you. Itu gambarannya lah ya kurang lebih ekonomi kami seperti apa. Jadi mulus-mulus sekali jaman saya SD sampai saya enggak begitu ingat tepatnya tahun berapa, tapi kayaknya udah bisa ingat itu umur kelas 5 SD kalau saya tidak salah. Kami tiap hari pagi-pagi makan sarapan bersama telur setengah mateng, kue wajik, begitu-begitu ya nasi goreng standar seperti itu, sambil dengerin radio. Radio jaman dulu yang segede gaban pak. Nah tiap hari bapak saya dengerin sesuatu yang saya enggak paham. Jadi cuma kayak laporan berita seperti itu, sampai satu pagi tiba-tiba gini lagi makan kayak biasa, tiba-tiba mati. Cuma itu yang saya ingat. Dan saya enggak tahu itu apa yang terjadi. Begitu mulai agak dewasa saya baru tahu. Jadi bapak saya itu usaha kopi teman-teman. Jadi dia pengepul kopi, dipanggilnya toke kopi waktu itu. Jadi dari kampung-kampung ngepul kopi ke bapak saya. Bapak saya ngejual. Nah pada saat dibilang mati, itu harga kopi jatuh. Dan saat dia stoknya lagi banyak. Jadi dalam arti kata yang lain adalah bangkrut. Nah disitu teman-teman, saya cuma belajar bahwa saat kita saat ini baik-baik saja, kita enggak pernah tahu besok. Benar-benar tidak pernah tahu. Ayah saya adalah orang yang cukup irit hidupnya. Almarhum, ayah saya sudah enggak ada sekarang. Cukup irit hidupnya, tidak pernah berusaha untuk gaya. Karena zaman dulu mungkin belum ada media sosial ya. Kalau sekarang orang gaya itu kan di media sosial. Jadi biasa saja, akhirnya kami bangun usaha baru. Ayah saya bangun usaha baru, dan ya settle lah seperti itu. Sampai akhirnya SMP jatuh lagi. Jadi hilang lagi sumber penghasilan. Dan di saat seperti itu, saya sudah di Jakarta. Jadi saya sudah di Jakarta, saya enggak ngerti masih. Cuma yang saya tahu adalah pada saat waktu saya SD, itu uang jajan saya sehari 100 rupiah. Cukup pak, cukup dulu. Bisa makan, bisa minum waktu itu ya. Begitu masuk SMP, saya masuk di sekolah yang lumayan dibantu sama saudara-saudara. Dan rata-rata teman saya, uang sekolahnya 10 ribu. Dan saya waktu itu naik level, naik gaji, jadi seribu rupiah. Lumayan dari seratus jadi seribu, tapi tinggal di lingkungan yang minimal 10 ribu. Jadi judulnya tetap menderita pak. Tetap menderita ya, SMP pada saat itu karena saya mau gaul, jadi saya harus tidak boleh jajan tiap hari. Kenapa? Supaya Sabtu minggu bisa ikut teman-teman jalan. Kan, zaman dulu masih mainnya itu Sega World. Semarang sempet ada ga ya Sega World ya? Jadi zaman dulu main ding-dong seperti itu, jadi ga boleh jajan di sekolah. Apa yang saya lakukan? Setiap hari, tiap hari, sepanjang 3 tahun pak, mie instan. Tiap hari, demi apa? Ngirit. Jadi disitu saya tahu, ga punya duit itu ga enak ya. Saya pikir hidup yang penting bahagia loh. Ternyata bahagia butuh uang juga ya. Jadi tiap hari makan mie instan, dimasukin ke dalam tempat makan. Mie instan yang goreng, kalau dingin, kayak apa rasanya? Rumah masak, bentuknya kotak. Begitu jam 10, jam 11, waktunya makan siang, dicolok, diangkat, udah kayak biskuit. Bentuknya kotak gitu ya. Nah tiap hari saya makan seperti itu. Ga ada cerita yang berarti, saya bukan orang yang pede, cenderung introvert sekali. Temen juga sedikit, jalan kayak biasa, sekolah juga kayaknya. Ranking 1 ga lah, udah pasti ga itu ya. Saya pasti inget kalau ranking 1. Tapi ranking paling belakang juga ga. Pokoknya biasa lah, cuma butiran debu gitu lah intinya ya. Ga berarti SMP, SMA mulai belajar. Belajar apa? Badung. Masuk ke sekolah yang agak di bawah, dan rata-rata temen saya itu semuanya pake narkoba. Jadi semuanya pake narkoba, dan saya satu-satunya waktu itu tidak pake narkoba, karena dari sekolah yang lumayan SMP-nya. Semuanya pada nyontek. Oh saya sorry, saya bisa gitu. SMA 2, saya mulai nyontek. SMA 3, saya paling ahli nyontek. Pelajaran kimia, paling saya ga bisa. Jadi waktu Eptanas 40 soal. Saya lihat 40 soal, kalau ga bisa, kerjakan yang lain. Itu rumusnya. Cuma dua yang bisa. Mati nih saya bilang, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Pikir solusi, pikir solusi, pikir solusi. Lihat sebelah kanan. Juara umum dari SD sampai SMA. Wah. Saya cuma ngeliat muka dia, solusi. Gitu. Saya cuma ngeliat, wah solusi. Ya kan? Saya langsung. Gitu. Dan dia paling jago kimia. Satu. Dia bilang. Satu. A. Oke. Dua. C. Oke. Lama-lama kan banyak, cuma bisa dua. Iya kan? Jadi saya tanya. Lima sampai sepuluh. Biar praktis, ya kan? Ga satu-satu. Lima sampai sepuluh. Jadi dia bilang. C. B. D. A. Gitu. Wah, selesai. Selesai teman-teman. Kumpul. Dia. Dapet seratus. Saya. Sembilan lapan. Yang saya bisa. Dua. Salah pak. Tau gitu, jangan sosok-sokan bisa. Nyontek aja semua. Gitu ya. Jadi yang saya bisa, malah salah. Jadi dua-duanya salah, makanya sembilan lapan. Ya, guru saya begitu ngeliat. Ini pasti nyontek. Lu ngaku nyontek sama siapa, katanya gitu. Ya. Nah, itu SMA, teman-teman. Habis itu kuliah. Ya, begitu. Masuk kuliah. Yang saya sadar, pokoknya satu lah. Saya sekolah, tujuannya apa? Saya gak tahu. Ya, benar-benar gak tahu. Kuliah, tujuannya apa? Ya, karena semua teman-teman kuliah. Ya, saya gak mungkin bisa kerja. Intinya seperti itu yang saya tangkap. Dan disuruh sama orang tua kuliah, ya kuliah. Tuntutlah ilmu setinggi-tinggi langit. Betul ya, padahal gak nuntut juga sih. Disuruh sebetulnya, kan? Wah, masuk kuliah. Waduh, pilih jurusan apa nih? Saya gak ngerti. Belas, saya gak ngerti. Maksudnya jurusan apa? Kenapa kita milih ini? Kenapa? Saya gak tahu, teman-teman. Saya gak tahu, ada gak eksternasi sama saya sebetulnya? Waktu dulu, saya gak ngerti. Serius, saya gak paham. Jadi yang saya cari tahu cuma satu. Lu apa? IT. Kenapa lu pilih IT? Katanya gajinya gede. Oh, ya, ya, ya. IT lah saya. Begitu IT, daftar, diterima, udah bayar, semua. Kita belajar apa di sini? Terus teman saya bilang, komputer. Mati. Gak pernah ketemu komputer, Pak. Saya gak pernah ketemu komputer. Jadi begitu dia bilang, komputer. Mati gue. Mau ngomong sama orang tua salah jurusan, udah bayar. Itu sama aja bunuh diri. Itu pasti dipenggal, dicincang, halus-halus. Ada gak yang kuliah seperti itu? Semangat sekali. Harusnya malu. Malah bangga ya. Harusnya malu kita. Kuliah gak tahu mau ngapain. Pokoknya kalau demo, semangat. Kalau kuliah lemes, gitu. Tapi, pada saat demo, kami mahasiswa. Lo ngapain kuliah? Suruh emak gue, gitu. Nah, jadi teman-teman, pada saat itu ya sudah. Kuliah, ya, apa ya? Kata orang, passion. Saya gak tahu apa itu passion. Passion saya apa, saya juga gak tahu. Yang pasti bukan IT. Ngeliat 0, 1, 0, 0, 1, sinkos, tangan, kwadrat, integral. Wah, makin denger, makin takut, makin deg-degan, gitu ya. Jadi begitu keluar, wah, mati. Ini saya bilang, kacau nih, kacau nih, begitu ya. Pokoknya udah cuma sekedar jalanin aja. Sampai akhirnya apa? Lulus. Saya lolos lebih tepat ya, teman-teman. Ya, bukan lulus ya, lolos. Soalnya IP saya itu gak 4 lah, jauh lah ya. 4 kurang dikit. 4 kurang 1,5. Hampir setengah itu ya. Jadi IP-nya 258, kalau saya gak salah. 2,58. Lulus kuliah ngapain? Harusnya? Kerja. Sebelum kerja? Ngelamar. Kira-kira kalau ngelamar itu gampang gak? Sekarang kirim udah bukan per perusahaan ya, kiloan. Sekali kirim, berapa kilo mas surat lamarannya, gitu. Saking banyak ya kan? Gitu ya, yang kita kirim. Kuliah udah beres ya kan? Kerja nanti dulu. Mau enak dulu. Wah, selesai? Tidur, besok bangun. Bangun pagi, saya bangun. Biasanya bangun siang, kali ini bangun pagi. Buka set. Teman kos pada keluar. Mau kemaluh kuliah? Hah, kesian ya lo. Gue sih mau tidur lagi. Wah, puas banget pak rasanya ya. Besokannya bangun lagi pagi. Wah, sengaja banget gitu ya. Keluar ada teman kos lagi. Lu mau kemana? Kerja lah katanya. Hah, kesian ya lo. Gue dong mau tidur lagi. Wah, enak pak. Puas banget gitu ya. Hari ketiga. Wah, set. Kerjaan saya begitu jadi ya. Hari ketiga buka. Lihat teman lagi. Dia ngelihat. Lihat saya, saya bilang. Lu mau kemana? Ya kerja lah. Emang lo nganggur? Saya mau. Tutup pintu. Saya jadi mikir. Iya, iya. Gue pengangguran lo. Bukan freedom. Tujuannya itu kan freedom gitu ya. Tapi ternyata begitu kita tidak kuliah, kita juga tidak bekerja. Itu bukan freedom. Pengangguran. Ya. Nah jadi pada saat itu mulai mikir. Iya, iya. Jadi cukup tiga hari mau bebasnya. Mulai mikir. Wah, enggak bisa juga ya. Pengangguran itu kayaknya. Aduh, bawah banget gitu ya. Level strata sosial itu. Pengangguran itu sudah parah banget. Lebih parah dari duafa pak. Ya, parah banget lah itu ya. Udah paling bawah pengangguran gitu kan. Wah, kalau gitu saya harus bikin. Ibu mesti mulai cari kerja ya. Mau cari kerja? Mesti ngapain? Bikin CV. Apa itu CV? CV aja saya enggak tahu pak. Nyontek, dikasih lihat, udah bikin. Udah bikin. Intinya waktu itu tahun 2003. Saya tulis gaji yang diminta. Oh, itu kan yang paling deg-degan ya. Aduh. Berapa ya? Apa 50 juta ya? Takut dirobek kalau 50 juta kan. Yang masuk akal lah gitu ya. Masuk akal berapa? Tanya teman-teman. Eh, lu digaji berapa? Lu kerja berapa? Oh, gue 2,5 juta. Wih, lumayan juga. Kalau 2003 gitu. IP lu berapa emang? 3,9. Oh, IP gue 2,5 gitu ya. Waduh, kayaknya kalau saya minta 4 juta juga mati. Ini dirobek-robek kecil-kecil pasti dibakar kasih makan ke anjing. Gitu biasanya ya. Wah, pokoknya saya mau, aduh gimana ya? Ya, sudahlah tulis 1,5 juta. Ya, udah tulis 1,5 juta. Ngarep nanti kalau ditawar jadi 1 juta lumayan. Ya, 1 juta lumayan. Wah, udah mulai. Oke, CV sudah jadi. Belum di print, mulai. Nyari nih, mau dikirim kemana. Begitu buka koran. Koran-koran yang terkenal. Yang dibaca sama eksekutif. Ipe, gak mampu. Ipe, gak masuk. Ipe, gak masuk. Cari koran yang dibaca sama orang bawah-bawah. Yang biasanya ada di kopi-kopi tiang. Kopi tiang yang murah-murah. Warung murah-murah gitu ya. Kalau Jakarta itu lampu merah. Ya, yang berita utamanya kakek-kakek memperkosa sapi tetangga. Kayak gitu-gitu. Ya, nangkep ya, nangkep ya. Buka. Wah, ada minimal 2,5 IPK-nya. Wah, masuk. Begitu mau diketik, begitu mikir teman-teman. Ini gaji cuma 1 juta. Gitu. Nah, ada satu yang saya lupa cerita. Sebelum itu kejadian, saya tuh diundang sama kakak saya mengenai bisnis ini. Jadi pada saat saya lagi mencoba untuk freedom, kakak saya nelfon. Ini caranya salah ya. Anda harus jangan niru kakak saya. Dia ngawurnya luar biasa parah teman-teman. Anda harus ikut starter pack. Nanti Anda tanya pengundang Anda. Dia ngundangin gini. Kamu lagi di mana? Di kos-kosan. Waktu itu saya masih ngekos. Di kos-kosan. Kenapa kok? Enggak. Gue menawarin dulu MLM. Polos banget ya. Ini orang gak ngerti apa-apa lah. Hah? MLM? Mati. Saya benci banget Pak MLM. Sumpah mati. Saya benci luar biasa sama MLM. Padahal saya gak tau apa-apa. Serius Pak. Saya tuh kuduh kalau namanya MML gitu ya. MLL. LLM gitu ya. Oh benci banget lah saya ya. Kenapa? Gak tau. Benar-benar gak tau. Jadi pada saat itu dia bilang MLM. Mati nih saya bilang. Mau nolak koko. Ini kan masalah persaudaraan. Bukan bisnis doang. Masalah persaudaraan. Oh gitu ya. Gue sih gak gitu minat. Gak apa-apa. Gue cerita aja dulu. Nah itu kuncinya Pak. Gue cuma mau cerita doang kok. Lu mau gak mau terserah. Oh gitu ya. Oke lah kalau begitu. Datang janjian. Begitu ketemu dia presentasi. Satu kata pun saya gak inget sampai sekarang. Jadi dia ngomong. Gitu saya ngeliat ke depan. Sama istri saya waktu itu masih pacaran. Dia duduk. Wah kalau istri saya pasti perhatiin. Ya kan calon besan. Harus hormat dia. Dia perhatiin saya ngeliat ke depan. Terus wih ada yang cakep. Kan lagi di mal kan ngeliat. Wih ada yang cakep. Mumpung dia lagi nengok ke bawah kan. Wah gitu. Kakak saya bilang bener gak? Wah bener. Nengok lagi. Gitu. Jadi saya gak perhatiin. Saya gak perhatiin apapun. Karena saya belas. Gak minat sama sekali. Walaupun saya gak tau apa-apa. Gak pernah di presentasi lengkap. Gak pernah datang ke pertemuannya. Gak kan saya tidak tau MLM itu kepanjangannya apa. Bisnis yang begitu-begitu kan gitu. Tapi MLM apa saya bahkan gak tau. Ya begitu selesai presentasi. Gimana menurut lo? Mau join gak katanya? Wih kasar banget lah pokoknya ya. Enggak. Kenapa katanya? Gue gak punya duit. Dengan bangga saya bilang. Gue gak punya duit. Wah kakak saya. Nanya lagi. Kalau masalah duit. Gampang. Bisnis ini yang penting impian. Wah mati gak dikituin. Mau ngomong apa gak punya impian. Mending mati. Pasti manusia pasti mau lebih baik. Jadi kalau kita bilang. Ah hidup mah. Begini-begini aja. Nge-flow aja. Nge-flow mah ke laut bro. Jadi pada saat itu saya gak ada pilihan untuk tidak join. Jadi saya terpaksa join. Makanya begitu pulang. Gak kepikiran. Nah pulang dari situ. Saya bikin surat CV itu tadi teman-teman. Jadi pada saat bikin surat CV itu tadi. Terus saya ngeliat. CV udah selesai. Gaji yang diminta satu setengah. Udah tiensinya mah. Udah saya lupain. Gak bakalan punya. Satu setengah. Kalau ditawar satu juta. Nah pada saat itu teman-teman. Terlintas aja di pikiran. Sert gitu ya. Kalau lu mulai kerja dari gaji satu juta. Dua jutanya kapan? Lima jutanya kapan ya? Sepuluh jutanya kapan? Terus kayanya kapan? Itu saya sambil ngeliat monitor nih. Saya gak minta anda ngerenung. Mukanya jangan ngerenung gitu dong. Mukanya iya juga ya. Gitu jangan. Ini saya lagi cerita ya. Jadi pada saat itu saya ngeliat monitor gitu ya. Iya, iya. Kalau kayak gini kayanya kapan ya? Lima jutanya kapan? Ya kalau bosnya baik. Kalau bosnya pedit bagaimana? Ya kan sejuta aja dibon. Ya kan dua bulan kagak gaji. Habis itu mending kasih lebih. Enggak, tetap dua bulan tetap dua juta. Jadi mikir gitu kapan kayanya. Nah, di bawah monitor saya itu brosur dan buku Tianshi. Yang udah saya bawa pulang gitu. Anda kan kalau habis di presentasi dikasih brosur itu kan. Itu saya taruh di situ aja. Terus ngeliat ke bawah. Ini sih katanya. Dua tahun 40 juta waktu itu. Tapi kan bohong nih. Gak mungkin. Otak pintar saya itu mengatakan kalau ini benar semua orang kesono. Jadi gak mungkin ini benar. Ngeliat ke monitor. Ini sih gak ada yang ngomong katanya. Pasti kerja selamanya belum tentu kaya. Liat ke bawah. Katanya dua tahun. Pasti kerja selamanya belum tentu kaya. Katanya dua tahun. Pasti kerja selamanya belum tentu kaya. Katanya sih dua tahun. Pasti kerja selamanya. Ya jadi itu. Gitu. Ya kayak kucing kalau di toko-toko makanan dulu lagi. Nah. Kalau anda jadi saya teman-teman. Anda milih yang mana? Setidaknya ada katanya. Tapi kan. Saya benci MLM. Super 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 benci MLM. Walaupun gak tau apa-apa. Dan saya orangnya cupu, culun, kuper. Gak bisa ngomong. Skripsi aja mending ulang daripada presentasi. Oke. Nah. Jadi pada saat itu teman-teman. Saya pikir. Ya sudahlah. Toh memang. Kakak saya itu terus-terusan hubungin saya. Kan saya udah gabung ceritanya kan. Karena bayar uang keamanan. Ya. Daripada ditanya-tanya saya gak bisa jawab. Akhirnya saya milih. Ya sudah gabung-gabung dah. Senang kan? Senang kan? Nah pulang-pulang. Itu ya. Gak niat pak. Jalanin tuh gak niat sama sekali. Nah akhirnya tiap minggu tuh tepon. Eh kebetulan nih ada pertemuan bagus. Saya bilang. Wah kebetulan nih. Ya ada acara sama teman. Minggu depan tepon lagi. Hari Sabtu. Eh waktu itu hari-hari. Iya hari Sabtu. Eh kebetulan nih. Minggu ini ada pertemuan. Ih keren sekali pembicaranya. Waduh kebetulan nih. Mau perpisahan sama teman-teman. Kan lulus kuliah kan ceritanya. Minggu depannya lagi. Eh kebetulan nih. Ada pertemuan. Saya bilang. Aduh kebetulan nih. Mau pindahan kos. Ya. Hebatnya kakak saya. Sponsor saya. Dia gak nyerah teman-teman. Dia gak maksa join loh. Ya. Tapi dia terus ngajak saya ke pertemuan. Sampai akhirnya. Minggu keempat dia tepon lagi. Sebelum dia tepon. Saya tahu. Ini pasti kebetulan. Karena tiap minggu begitu. Jadi begitu angkat telepon. Saya bilang. Ini kebetulan apa lagi hari ini. Dia bilang. Oh cocok. Kamu sudah punya perasaan untuk kebetulan. Dia bilang gitu ya. Ya sudah lah. Gitu kan. Nah. Dia bilang gini teman-teman. Gampangnya gini aja deh. Dia bilang. Lu coba datang dulu pertemuan. Lihat dulu. Kalau habis lihat pertemuan dari awal sampai habis gak cocok. Saya gak akan ngajak kamu lagi katanya. Wah. Ini. Dari awal coba. Saya pasti langsung datang. Habis itu bilang gak minat. Kan gampang. Kan kenapa harus dibikin sulit. Gitu segala sesuatu kan. Nah jadi pada saat seperti itu ada ajakan kepertemuan. Dan di saat itu juga saya lagi bingung. Dan akhirnya saya bilang. Iya ya. Saya juga belum ngeliat gitu bisnisnya. Datanglah saya teman-teman. Datang paling belakang. Gondrong. Kaos. Waktu itu gambarnya Harley Davidson. Itu 10.003. Waktu itu saya beli di Palembang. Saya ingat ya. Terus celana jeans. Seja jeans itu selama kuliah itu cuma ada dua. Dan satu itu sekitar beberapa bulan satu kali baru dicuci. Jadi jeans itu dipakainya emang gitu. Kalau anda cuci tiap hari salah. Salah pak. Jeans itu harus dipakai lama biar dia lemes. Banyak daki soalnya. Jadi lemes. Dia enak dipakainya. Terus sendal Converse warna kuning yang ada bintang hitam. Kalau di angkatan saya tau tuh ya. Sendal Converse. Itu asli kalau itu pak. Saya beli second tapi. Sendal aja saya beli second loh tahun 2003. Kebayangnya. Nah jadi saya beli itu. Terus gelang besi. Ya. Di sini akar-akaran. Gitu ya. Terus rantai. Wah. Pokoknya mau kelihatan maco-maco gitu lah teman-teman ya. Duduk di belakang silang tangan. Standar lah. Ya. Banyak kan teman-teman kita begitu ya. Mungkin ada di ruangan ini juga. Ya. Begini. Dari tadi cuman. Apa sih? Apa sih? Begitu ya. Tapi mau ngomong gak berani. Takut digebukin kan. Soalnya negatif sendiri. Wah. Saya kayak gitu. Wah MC-nya semangat. Kayak Pak Aris tadi kan. Wah. Apa-apa ibu kita panggil. Ya. Peringkat tertinggi di ruangan ini. Mari kita sambut bintang lima. Katanya gitu. Saya kan gak tau ya bintang lima tinggi apa rendah. Yang pasti saya tau kalau bintang lima presiden. Jadi tinggi banget gitu kan. Saya pikir bintang lima ya bro. Ya kan. Wah bintang lima dia maju. Begitu maju. Semenit. Dua menit. Saya ngeliat. Kenapa dia begini gitu. Pembicaraannya cowok. Tapi begini. Tiap habis ngomong. Ya. Enggak lo jelasin begini. Set. Begitu ya. Wah set. Kok lembut sekali dia. Ya. Jadi udah gak perhatiin dia ngomong apa. Yang saya perhatiin gerakannya. Set. Gitu. Ada kunciannya tiap tikungan. Slap. Gitu Bapak Ibu ya. Wah waktu itu masih pake kabel kan. Wah dia pokoknya kebanyakan gaya kan. Begini. Begono. Kelilit. Wah dari belakang saya bilang. Mampus lo. Wah gimana tuh. Seru banget tuh. Wah mati lo. Gimana tuh abis itu kan. Saya pikir kan. Ya dia sih kelilit gak kenceng sebetulnya. Tinggal diangkat aja selesai. Dia gak lo. Dia begini. Saya. Wah. Ya. Saya langsung kasih nilai. Seratus. Jadi saat itu saya gak perhatiin dia ngomong apa. Belah saya gak perhatiin. Saya cuman mikir gini. Kenapa nih demit bisa. Serius Pak. Saya gak bisa ngomong orangnya. Tapi kalau dia bisa. Ya ampun. Manusia sempurna. Begini masa gak bisa. Ya kan. Jadi saya pikir. Wah kok dia bisa. Jadi saya gak. Oh 40 juta apa. Otak saya gak nyampe. Gak nyampe. Anda cek diamond-diamond Anda di depan. Lidah-lidah dergot lain Anda. Dibuka buku impian. Yang aslinya. Itu udah gambar BMW. Udah gambar apa. Saya gak berani mimpi begitu Pak. Gak berani bener. Otak saya gak nyampe. Jadi saya mau jalan waktu itu. Bukan karena 40 juta. Bukan BMW-nya. Bukan. Itu demit. Itu aja alasannya. Ya. Kalau dia bisa minimal. Minimal bintang itu saya bisa nyampe. Itu aja dah. Gitu dulu. Wah ya. Jadi begitu dia. Wah dia ngomong. Pelentang. Pelenting. Pelentang. Pelenting. Begitu ya. Bengkok sana. Bengkok sini. Ya. Mau sambit. Sendal satu-satunya. Ya kan. Ya jadilah. Gitu kan. Begitu di akhir-akhir. Ya. Karena saya udah boseng ngeliatin dia. Udah mau muntah waktu itu ya. Muntah sambil. Begitu. Ya. Dia jelasin masuk di cara kerja. Ya. Waktu sebelum saya ngerti. Bisnis ini saya gak. Di presentasi ini saya juga gak nyimak. Pokoknya saya pikir bisnis ini mesti jago ngomong. Jago jolan. Punya banyak teman bisa ngeyakinin muka tembok. Saya gak punya semua. Jadi saya gak cocok bisnis ini. Nah. Jadi pada saat dia presentasi. Dia jelasin cara kerja. Bapak ibu cara kerja di bisnis ini nanti akan diajarkan. Langkah pertama. Impian. Dia bilang. Dalam hati saya. Eh saya punya. Impian mah. Ya pengen lah. Siapa sih yang gak pengen lebih baik hidupnya. Gak punya waktu. Pengen punya waktu. Gak punya uang. Pengen punya uang. Udah punya uang. Pengen lebih banyak. Kan gitu. Naluri ya. Langkah kedua. Pakai produk. Terus kemudian apa? Bikin daftar nama. Eh saya punya teman. Gak ditulis kan minimal punya 20 ribu. Gak kan? Minimal berapa ditulis gak? Enggak. Ya setelah daftar nama. Buat janji. Buat janji nanti ada bukunya tinggal nyontek. Oh. Keahlian. Ya. Sepele lah ya. Kalau nyontek mah gak usah diajarin. Oke. Terus kemudian presentasi. Dan di awal dia bilang. Kalau presentasi buat anda yang bergabung. Nanti diminta temenin oleh mentornya dulu. Gak. Langsung disuruh presentasi kok bapak ibu. Saya pikir. Make sense. Masuk akal. Jadi saya gak presentasi kan. Cuman ngubungin temen saya. Nyontek. Ya kan? Wah abis itu follow up. Nanti juga dibantu sama mentornya. Baru menggunakan alat bantu. Jadi saya pikir. Dari langkah pertama sampai langkah ketujuh. Eh ini mah eike bisa. Eh kok jadi eike? Kita kan? Ketular ini. Gitu kan saya kan. Lihatnya. Oke. Kalau begini sih. Saya bisa. Itu aja sebetulnya temen-temen. Poin pertamanya. Jadi jangan pernah ngebuang fungsi pertemuan di bisnis ini. Ya. Saya yakin deh. Anda nanti. Begitu selesai. Dibantu sama mentor anda. Akan dijelaskan juga pentingnya pertemuan. Karena kakak saya gak bisa nyakinin saya. Tapi di pertemuan. To the meat bisa. Itu yang luar biasanya. Gitu ya. Udah. Wah. Udah selesai. Acara waktu itu circle. Tapi saya gak inget. Saya gak inget lagi circle-nya seperti apa. Gak tau deh. Pokoknya saya waktu itu mikir. Saya mau coba. Waktu itu komitmen saya sederhana. Saya mau coba tiga bulan. Apa yang diminta saya lakuin. Setelah tiga bulan. Kalau gak dapet dua downline. Saya berhenti. Cari kerja habis itu. Saya pikir. Oke lah. Fair lah. Ngerasih nyawa di sini tiga bulan aja deh. Habis itu. Ya udah. Lihat nanti deh. Gitu ya. Pulang ke kosan. Wah. Udah siap tuh. Flip chart. Buku. Brosur. Wah siap. Masuk ke kamar kos. Oke. Ingat ya. Saya cupu loh pak. Cupu. Culun. Cooper. Gitu-gitu deh ya. Mau presentasi itu kok beban. Bebannya luar biasa. Ya. Tarik nafas. Oke. Oke. Kamar kos kayak tadi. Jadi gangnya tuh kecil banget. Ya. Masuk. Meja. Kasur. Selesai. Jadi kecil banget. Oke. Oke. Saya harus presentasi. Udah siap. Target saya. Kamar kos di depan saya. Ya. Waktu saya masuk. Saya udah ngeliat. Dia lagi duduk. Gambar-gambar. Dia nak harus si teg pintunya kebuka. Oke. Buka. Set. Langkah. Pak. Dia ngeliat saya. Saya ngeliat dia. Saya belok kanan. Saya turun ke bawah. Saya lantai dua. Saya turun ke bawah. Masuk ke WC. Kunci pintu. Waktu itu masih bak mandi. Saya ingat banget posisinya. Bukunya saya pegang. Tangan kiri pegang bak mandi. Pertanyaan saya satu. Kenapa saya takut? Serius pak. Jadi saya mikir. Kenapa gue takut ya? Cuma ngomong. Ada di buku. Gue gak peduli dia join apa enggak. Pokoknya apa yang disuruh sama sponsor saya. Saya mau lakuin. Presentasi aja katanya. Yang banyak. Yaudah. Artinya kan join gak join bukan urusan kita kan? Oke. Cuma ngomong. Gue tau yang ngomongin. Kenapa gue takut ya? Iya. Megang bak mandi. Gitu ya. Enggak nih. Ya kan. To the meet kan lari-lari pak. Sambil nginat. Begitu kan. Enggak bisa nih. Enggak kayak orang gila lah disitu ya. Enggak bisa. Harus. Oke. Buka pintu. Naik ke lantai dua. Jalan. Set. Sampai ke ujung. Saya ngeliat dia. Dia ngeliat saya. Saya masuk ke kamar. Saya kunci pintu. Saya tiduran di ranjang. Dan berpikir pertanyaan yang sama. Kenapa saya takut? Ada yang bisa bantu? Saya gak nemu jawabannya. Kenapa takut? Kalau saya berharap dia join. Masuk akal saya takut. Saya takut ditolak. Saya cuma mau cerita. Jadi tunggu lama. Lima menit. Sepuluh menit. Bola balik. Belum pergi juga tuh. Yang lari-lari. Di pikiran saya kan. Waduh. Gak bisa nih. Harus. Pokoknya gitu-gitu. Akhirnya. Depan pintu. Begitu-begitu. Kayak orang gila. Akhirnya. Oke. Pintu kekencengan. Saya juga kaget. Dia juga kaget. Begitu kan. Saya juga. Mati. Mati. Begitu kan. Itu suasana Anda bisa kebayang gak sih? Itu kan awkward banget kan. Jadi. Begitu kan. Saya ngelangkah. Wah. Wah. Itu kan kejadiannya sepersekian detik kan. Jadi. Dalam hati saya waktu itu. Kaki kiri sudah digang. Semua keputusan tergantung kaki kanan. Otak saya. Udah beku. Karena itu suasana sudah aneh sekali. Anda bisa kebayang. Dia duduk bersila. Ada kertas gede. Dia lagi gambar. Dia kaget. Dia begini. Posisi saya. Satu kaki digang. Satu kaki di kamar. Saya ngeliat dia. Dia ngeliat saya. Bro. Maju. Begitu. Saya ngelangkah. Puk. Masuk di kaki kanan saya di kamar dia. Tambah bingung gak dia? Saya juga. Mesti gimana ini? Yang terlintas. Lu punya waktu 30 menit gak? Punya. Gue ngomong. Lu diem. Sepakat gak? Sepakat. Saya duduk. Wah. Saya go. Pak. Wah. Lelos ya. Wah. Ternyata gitu doang. Pak. Gini bro. Ada bisnis. Kuatnya banget. Nih perusahaannya. Kuatnya banget. Terus. Lu kalau dapet orang. Dapet duit. Itu produknya. Obatnya apa? Saya bilang obat. Obatnya. Semua penyakit bisa sembuh. Lu join. Cuman 2 jutaan. Lu jalanin 2 tahun. Ada cara kerjanya. Lu bisa sukses. Oke. Kalau lu minat. Hubungin gue. Assalamualaikum. Gue. Minta waktu berapa lama? 30 menit. 30 detik. Gak sampai. Ya. Temen saya mungkin mikir. Kayaknya ada Elvan. Tuh tadi disini. Gitu. Saking cepat jadi dia. Ya kan? Join gak? Ya enggak. Udah pasti. Enggak pak. Dia juga gak inget. Ada saya barusan. Dia cuman kayak. Gue mimpi Elvan. Tuh tadi. Gitu. Saking cepatnya. Tapi yang luar biasa temen-temen. Mungkin kita sering denger quotes-quotes bijaksana di luar. Yang mengatakan bahwa. Rasa takut. Satu-satunya cara untuk dilawan. Adalah dengan cara. Dihadapi. Dilakukan. Enggak ada cara lain pak. Ya. Dipikirin. Makin takut. Ya. Nah jadi waktu saya keluar. Dari kamarnya dia. Ngawur gak tuh? Wah ngawur tingkat dewa itu. Ya kan tingkat tinggi lah. Ya tapi begitu keluar. Anda tau apa yang saya pikirin? Ternyata presentasi cuma begitu. Main swift bergeser pak. Walaupun salah waktu itu. Tapi kan saya gak tau. Jadi begitu saya keluar. Elah gitu doang. Bah. Satu malam satu course 32 orang. Habis saya presentasi bapak ibu sekalian. Ada yang join? Tidak ada. Ada yang join satu pun. Semua juga bingung. Elvanto kenapa? Gitu. Jadi bahan gosip itu terjadi teman-teman. Tapi. Ya itulah ya. Maksudnya kadang kalau Anda belum bergabung di bisnis ini. Kita susah ngomong. Kita mau bilang bisnis ini gampang. Anda bilang susah. Kenapa? Bahkan Anda belum terjun. Anda belum coba. Kami sudah coba. Makanya kita bilang kamu bisa. Silahkan dia bilang. Oh saya tidak bisa. Kita bilang kamu bisa. Oh tidak bisa. Kamu bisa. Tidak bisa. Wah. Debat kusir kita. Debat kusir sama kuda. Susah loh pak. Ya gak bisa. Gitu loh. Nah. Segala sesuatu yang kita belum tahu. Makin dipikir. Makin takut. Anda mau join bisnis ini. Aduh. Gue bisa gak ya? Enggak bisa. Pasti gak bisa jawabannya. Coba aja pikirin. Coba nih. Coba tunjukin ke saya. Perjalanan ke kota Bora Bora. Coba pikirin. Makin keras pikirnya. Coba lebih keras lagi pikirin. Coba bayangin. 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 Apa jawabannya? Enggak tahu. Karena kotanya juga gak ada. Maksud saya gini teman-teman. Kalau kita gak pernah. Apa yang dipikirin? Begitu saya datang. Sudah presentasi. Dan sebagainya. Jadi saya ngeliat. Wah ternyata begini doang. Walaupun gak ada yang join. Tapi karena saya sudah melakukan. Ya udah. Jadinya sepele. Datang pertemuan. Wih pertemuannya ternyata cukup lama. 45 menit presentasinya. Kok gue 30 detik? Jadi benerin gitu loh teman-teman. Dibenerin lagi. Oh presentasi lagi. Wah bisa 15 menit sekarang. Wah datang pertemuan lagi. Bisa 40 menit. Datang pertemuan lagi. Pernah presentasi 2 jam. Jadi lama sekali saya presentasi. Wah benerin lagi. Itu yang kami lakukan teman-teman. Itu yang kami lakukan semua. Nah jadi teman-teman. Kalau kita bicara bisa atau tidak. Pengalaman saya loh ya. Saya gak tau dengan anda. Pengalaman saya. Tidak akan bisa. Kalau gak coba. Tapi kalau coba. Kami tidak pernah ketemu yang tidak bisa. Betul ya. Teman-teman yang leader ya. Kalau dia mau nyoba. Kami tidak pernah ketemu yang tidak bisa. Yang kami temukan. Dia tidak bisa. Karena dia tidak mencoba. Ya. Kayak tadi ya. Ibu TKW tadi tuh. Dia bilang kan. Dia gak bisa. Eh TKW pak. Ya mohon maaf. Bukan merendahkan. Tapi pernah kebayang gak? TKW tiba-tiba naik ke atas panggung. Jadi Bapak Ibu bisnis ini luar biasa. Kebayang gak sih? Enggak. Dia bisa begitu karena apa? Coba. Begitu coba. Oke. Saya join. Begitu join. Saya memang networker ternyata. Melepaskan celemek. Centong dibuang. Sapu dibuang. Dan ketemu orang langsung ngomongin masa depan dengan sempurna. Apakah seperti itu? Enggak. Saya yakin seribu persen enggak. Anda nantikan VS-nya beliau. Saya yakin enggak sama sekali. Semua akan lewatin proses yang sama. Semua akan sama. Makanya kami mati-matian. Teman-teman Anda mati-matian nyakinin. Bisa. Makanya coba dulu. Gitu loh Pak. Ya. Kalau kita mau bicara logis. Sebetulnya apa untungnya sih kami nyakinin Anda? Mentor Anda nyakinin Anda itu untungnya apa sih? Karena dia yakin bareng Anda bisa sukses sama-sama. Itu. Ya. Wah jadi saya jalanin teman-teman. Begitu jalanin. Ya. Banyak orang berpikir bahwa. Bisnis ini. Begitu join. Kalau kita cocok. Jadi memang sudah ada Jumat lagi ini kayaknya. Jadi kayaknya memang cocok kayaknya saya di bisnis ini. Kalau enggak kayaknya unsur air dan api itu enggak bisa nyatu kayaknya ya. Eh jangan ketawa Pak. Saya pernah ketemu begitu soalnya. Sentasi terus dia bilang. Oh enggak bisa bro. Gue bisnis begini. Kenapa? Soalnya si Yoko babi. Si Yoko. Si Yoko Pak. Lu enggak ada duit. Gue makan. Enggak punya teman. Gue libas. Enggak disetujuin istri. Gampang. Pakai si Yoko. Mau ngomong apa saya? Apa hubungannya tuh babi sama ini singa? Gitu. Mungkin karena ini singa. Lu babi takut dimakan. Apa gimana sih? Jadi orang tuh kadang alesannya tuh kayak. Enggak Pak. Soalnya. Oh satu lagi pernah juga. Presentasi terus dia bilang. Oh bagus Pak. Saya kan join nih. Di usia saya 32. Kamu umur berapa sekarang? 26. Lama amat. Kenapa gitu harus 32? Soalnya saya pernah diramal Pak. Jadi di usia 32 saya bisa sukses. Makanya saya apapun saya tampung. Nanti usia 32 saya jalanin. Baru bisa sukses. Gini-gini bro. Kita kerel kereta dulu. Lu rebahan. Kalau kereta lewat. Lu kegematik. Gue minta kenalan ramalan itu. Soalnya kan 32 sukses. Artinya apa? Lu mau coba bunuh diri. Enggak akan mati. 32 sukses kok. Betul gak sih? Tapi kalau lu tiba-tiba kebelah kayak Lego. Sudah terlalu terlambat untuk belajar. Bawah nasib. Di tangan kita Pak. Hidup mati tangan Tuhan. Tapi tetap kita harus berusaha. Enggak ada Pak. Tuhan berusaha manusia menentukan. Enggak ada. Begitu. Ya Tuhan saya mau sukses. Datang MLM. MLM. Please deh. Abis itu gak ada peluang lagi. Ada lagi MLM lagi. Eh MLM kok gak mau? Gak ada lagi. Ada lagi MLM lagi. Tahu dari mana Pak? Itu yang Tuhan kasih. Udah pasti bukan Pak. Orang saya mintanya bukan itu. Wuh gila. Lu kata Tuhan buku menu. Main tunjuk keluar. Saya mau jadi direktur. Sret. Amin. Direktur. Lu gila. Enggak gitu teman-teman. Gitu loh. Jadi adanya apa disini? Kenapa bisa ketemu? Saya sepakat sama Pak Dede tadi bilang. Gak ada yang kebetulan. Gak ada yang ngiseng-ngiseng Pak. Kenapa kita bisa ketemu? Kenapa Anda datang kesini? Begitu banyak tiket yang kami jual. Kenapa Anda yang hadir? Begitu banyak orang yang pulang. Kenapa Anda bertahan? Saya percaya ada hati kecil yang bersuruh. Datang aja dulu. Lihat aja dulu. Bertahan aja dulu. Pasti ada hati-hati suara-suara kecil yang seperti itu. Oke? Kenapa saya marah-marah ya? Ini antusias Pak. Nah sampai mana saya tadi ya? Oke. Saya jalanin. Nah banyak orang berpikir bisnis ini langsung sukses. Kalau cocok langsung sukses. Betul gak? Kalau ketemu proses. Wah saya gak cocok. Saya mundur Pak. Saya udah coba. Gak ada yang join. Coba berapa Pak? Dua. Pak nyari kerja. Ngirim dua surat lamaran. Gak bakal keterima. Kirimnya dua kilo. Apalagi kita mau ngarepin bangun aset penghasilan puluhan juta. Dapet gratis jalan-jalan ke luar negeri. Ada mobil dan lain sebagainya disini. Terus ditolak dua. Berhenti. Come on. Ya. Nyari gaji UMR aja. Susah. Naik dua kali lipat set tengah mati. Mau dapet empat kali lipat Pak hampir mati. Nangkep teman-teman ya. Nah begitu juga di bisnis ini. Akan ada proses Pak. Akan ada proses. Kenapa? Karena ini bisnis beneran. Kalau ada orang bilang bisnis ini gak kerja keras dapet duit itu penipuan. Disini kami ngomong jujur. Bisnis ini butuh kerja keras. Butuh belajar. Tapi hasilnya itu layak. Jadi pada saat saya jalanin teman-teman. Bisnis ada masanya naik. Ada masanya turun. Anda dengarkan nepi-nepi vision seminar berikutnya Anda dengerin. Akan ada banyak proses di bisnis ini. Nah proses yang paling tinggi waktu itu adalah pada saat saya sempat naik sebentar. Abis itu bisnis saya hancur. Luluh lantak semuanya teman-teman. Jadi penem-pene bubar. Wah sisa parah sekali lah waktu itu. Dan pada saat itu mengakibatkan apa? Punya hutang. Karena gaya hidup. Baru kenal kartu kredit. Plak, 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 plak. Jalan intiansi baru sebentar. Bonus lumayan. Udah puas. Wah gasak, gesek, gasak, gesek. Asumsi bulan depan bonus naik. Ternyata enggak. Bisnis ini butuh proses sekali lagi. Nanti Anda belajar semua tuh. Manajemen keuangan, leadership, dan lain sebagainya. Anda akan pelajarin semua di bisnis ini. Enggak mungkin hari ini kami sampaikan semuanya. Nah jadi dari situ teman-teman lagi hancur-hancurnya. Hutang sudah puluhan juta. Istri hamil tua. Kontrakan habis tinggal di rumah mertua. Pak, judul sinetronnya apa tuh cocoknya tuh? Itu yang terjadi Pak. Nah di saat kondisi seperti itu. Saya punya seribu satu alasan. Saya bisa stop. Kenapa? Saya udah coba. Lu mau ngomong apa? Lu belum ngapa-ngapain. Gue udah coba. Udah bangun, sempat gede. Turun, hancur, kosong Pak. Waduh, pedih banget tuh. Kayak gitu tuh. Ya istri hamil tua. Udah gitu anaknya juga maunya berdiri, gak mau kebalik. Cesar dong. Ya kan biaya lagi, ngitung lagi. Wah setengah mati teman-teman. Babak belur Pak waktu itu. Cerita panjang jadi pendek. Saya sempat terpikir. Mau udahan. Saya sempat terpikir untuk udahlah. Ini bukan bidang saya. Bukan yang harus saya kejar. Mulai memikirkan alasan-alasan. Ada masanya untuk menyerah. Tiba-tiba itu yang jadi bijaksana. Betul Pak. Mikir, mikir. Saya ngomong sama istri saya. Gimana kalau kita pulang kampung? Utang pasti dilunasin. Bapak saya udah mulai naik lagi. Ketemu toko, dia mulai bangun lagi. Utang pasti bisa dibayar. Saya punya utang waktu itu sekitar 60-70 juta. Tahun 2005. Gede Pak waktu itu. Dan cicilan waktu itu 4,5 persen. Satu kredit ya. Kalau gak salah ya waktu itu ya. 4,5 persen. Gimana coba? Lanjut bodoh. Nyerah lumrah. Milih yang mana? Bingung. Apa kita pulang aja ya? Isi saya satu-satunya orang terakhir yang percaya sama saya. Dia udah gak percaya tiansi masalahnya. Dia cuma percaya saya. Jadi waktu saya tanya. Apa kita pulang aja? Isi saya orangnya gak gitu panjang mikirnya. Orang sengwin ya. Maksudnya dia apa ya orangnya easy going. Jadi begitu saya nanya gitu dia bilang. Terserah. Tapi lo nyesel gak? Dia balik badan. Dia tidur. Kan kurang ajar ya? Kok jadi balik lagi nanyanya? Ya kan saya kan butuh kepastian. Gitu kan. Jadi begitu ngeliat mikir. Satu kalimat pertanyaan dia yang bener-bener ngeklik saya adalah. Nyesel gak? Saya sudah pernah punya impian. Saya gak mau diinjek orang hidup. Saya gak mau dihina lagi karena gak punya duit. Udah pernah punya impian itu. Kalau saya nyerah. Masalah langsung hilang pak. Ya paling digebukin dikit lah sama bapak saya. Tapi langsung selesai. Atau saya gak mau nyesel dalam hidup. Lanjutin. Oh itu gak lalu pak. Waktu itu saya masih rokok. Sekarang saya sudah berhenti teman-teman. Ya puji Tuhan banget bisa berhenti ya. Ambil. Waktu itu di samsu. Masuk WC. Duduk. Sendirin kloset. Itu yang saya lakukan. Rokok. Jam 2 pagi. Mungkin. Lanjut. Enggak. Apa lebihnya lanjut? Apa kurangnya lanjut? Gue udah coba gagal. Gue udah bingung nih musik gimana. Oh pokoknya begitu pak. Mikir papa. Sampai satu titik udah mikirin kemana-mana. Sampai satu titik termikir. Istri hamil tua. Ntar lagi lahirin anak. Saya paling gak suka. Orang tua ngomong gini. Kamu harus sukses ya anak. Jangan kayak bapak. Itu kelise banget. Saya gak kepengen kayak gitu. Saya kepengennya kamu harus sukses. Kayak bapak. Jadi waktu saya di titik itu pak. Bukan dalam kondisi saya yakin sukses. Bukan. Bukan. Malah udah yakin gak bisa sukses. Apalagi penghasilan gede. Aduh amit-amit pak. Gak kebayang. Bener gak kebayang. Tapi pada saat itu terlintas sebuah impian yang lain. Yaitu apa? Saya mau jadi orang yang bisa dicontoh sama anak saya. Uang saya kasih warisan. Bisa habis. Tapi kalau value. Prinsip hidup. Nilai hidup. Saya berharap itu selamanya bertahan di dia. Jadi pada saat itu terjadi teman-teman. Saya kepikir. Ya sudah. Saya jalan. Jadi bukan yang ketemu sesuatu. Antus. Enggak. Enggak gitu. Cuman. Yaudah. Saya gak boleh nyerah. Bisa sukses gak? Udah gak tau. Sumpah. Saya udah gak tau waktu itu. Pada saat itu kondisi saya udah gak bisa pede apapun pak. Kecuali gak nyerah. Udah gak bisa. Saya harus maju. Saya masuk ke kamar. Saya lihat istri saya lagi tidur. Nyenyap banget dia tidur pak. Jadi begitu saya ngeliatin. Ini orang yang bikin saya berpikir gak mau nyerah. Ini harus dibikin prasasti. Bukan foto. Bukan prasasti. Jaman kami dulu masih jaman batu soalnya. Ditulis dalam kitab Emputan Tular waktu itu. Wah ini harus jadi prasasti. Saya bilang kan saya ngeliat. Di kamar saya itu banyak sepidol. Banyak kertas. Banyak saya tempel. Wah banyak afirmasi saya lakuin semua. Abis itu saya ambil sepidol. Wah saya ngeliat. Wah ini harus jadi prasasti. Wah saya tulis. Jidatnya dia. 40 juta. Boleh tampilin pak slide-nya. Ini orangnya ada di belakang ya. Tepuk tangan buat istri saya ya. Saya tulis. Saya foto. Waktu itu Nokia 6610. Yang bulet. Di sana saya foto. Set dalam hati saya bilang. Saya gak akan buka foto ini dimanapun. Kecuali panggung vision seminar. Yang terjadi. Kenapa repot-repot kami bikin acara ini? Karena kami yakin Anda bisa. Itu aja poin. Jadi mengenai bisa gak bisa. Pasti bisa. Tinggal mau. Atau tidak mau. Oke. Sisanya apa? Ya udah kerja pak. Kerjanya ngapain sih? Ketemu orang presentasi. Ketemu orang presentasi. Gak bisa presentasi. Di awal ditemenin. Di awal ditemenin. Di awal Anda akan dibantu sama aplen Anda. Dia diajarin sampai bisa. Nah itu yang terjadi. Jadi kerja ya kerja aja udah. Begini terus. Dari awal sampai selesai. Selalu begini. Selalu seperti ini. Gak ada bedanya. Dari awal saya mulai. Saya bangkit. Saya terus. Sekarang masih presentasi juga. Ya ini yang saya lakukan. Terakhir baru saya ke Pontianak teman-teman. Orang bilang asap bahaya. Saya cuma tanya. Pesawatnya bisa landing gak? Itu aja. Yang penting bisa landing. Kalau dia sudah bisa landing ya sudah. Saya mau nolong orang itu disitu. Bukan cuma mau enaknya doang. Nah itu yang akan Anda dapatkan. Nilai-nilai seperti ini. Yang akan Anda dapatkan di bisnis ini teman-teman. Kita gak bisa ninggalin orang masalahnya. Gak bisa. Kita akan terus temenin selama dia mau. Selama dia mau. Seperti itu. Gak sadar Pak. Jalan aja. Gak sadar. Gak sadar. Tiba-tiba apa? Mulai muncul. Orang-orang yang aktif. Dan banyak. Sering terjadi. Bukan saya yang presentasi terus dia join terus dia aktif. Enggak. Kadang-kadang saya presentasi ini nolak. Donen saya yang sudah setengah mati presentasi. Eh join eh aktif. Donen saya nya mati. Banyak kejadian begitu gak bisa diprediksi. Makanya bisnis ini cuma butuh apa? Percaya aja. Upload suruh apa? Lakukan saja. Sisanya apa? Jalanin. Tuhan gak tidur kok. Tuhan gak tidur. Sisanya sejarah teman-teman. Ini November 2005. Saya memulai komitmen penuh saya jalanin yang tadi saya cerita. Itu November tahun 2005. Saya temuin upline saya, Panaga Sugara. Waktu itu saya lagi habis-habisan. Belum dekat sama Panaga. Saya memberanikan diri SMS. Waktu itu belum jaman WA ya. Pak. Boleh gak minta waktu 30 menit aja Pak? Saya mau ke rumah Bapak di Bandung. Perangkat. Dia bilang dateng aja. Dateng. Sampai kesana. Dateng. Saya ingat banget. Dia lagi nonton waktu itu. Dia lagi nonton. Terus begitu dia udah selesai. Bahasa bahasi. Dia nanya gimana-gimana katanya. Saya bilang gini. Pak. Saya gak minta Bapak cerita hasil. Saya ngeliat rumah Bapak udah tau. Ceritakan proses Bapak. Dia ceritain. Dan disitu saya baru tau. Saya belum kerja. Saya belum jalankan bisnis ini dengan benar. Saya sudah kerja keras Pak. Tapi ternyata ada caranya. Yang dulu saya gak liat. Saya cuman fokus yang penting kerja keras. Ternyata ada caranya. Nah disitulah. Saya mulai mempelajari yang namanya one vision. Disitu saya baru tau. One vision bukan cuman nama. Tapi kalau anda terjun. Percaya upline. Ikutin semua saran-sarannya. Percayalah Pak. Siapapun. Itu bisa berhasil di usaha ini. Jadi pada saat dia cerita. Seperti itu oke. Nangkep. 30 menit pulang. Tempur. Tempur dalam arti apa? Kita ketemu orang. Senasi. Temu orang. Senasi. Gak ada orang yang bisa kita undang. Belajar untuk kenalan. Ada teknik namanya prospecting. Ada CD-nya untuk belajar. Bisa minta mentor anda untuk tunjukin juga caranya. Semua caranya sudah ada. Tinggal andanya niat atau tidak. Hanya itu yang kita butuhkan di bisnis ini. 2005 bulan November. Saya mulai komitmen di bisnis ini. Akhir tahun 2005. Anggaplah 2006. Saya benar-benar mulai. 2007-2008. Saya fight. Saya tempur di bisnis ini. Ulang tahun nikahan. Ulang tahun anak. Ulang tahun orang tua. Ulang tahun mertua. Ulang tahun pernikahan. Ulang tahun dia. Ulang tahun saya. Kondangan tetangga. Kondangan saudara. Imlekan. Lebaran. Natalan. Semua. Tiansi. Semua. Saya isi sama Tiansi. Jadi saya bingung kalau orang bilang. Aduh pak. Ini kan lagi musim lebaran ya. Jadi off. Ini bisnis. Ini bisnis. Orang nanya. Lu imlekan juga. Presentasi. Presentasi. Siapa yang lu presentasi? Yang gak imlekan. Waktu lebaran. Saya presentasi pak. Siapa yang lu presentasi? Yang gak lebaran. Wah pak. Kalau saya mau lebaran pasti begini pak. Gak mungkin lah. Orang bilang gila. Gini-gini amat. Hidup. Bapak ibu. Lebaran mau lu buka gak? Yang jaga ada yang muslim. Kok dia tetep? Karena disitu tidak ada pilihan. Bisnis ini bisa milih. Dan katanya kita lupa. Apa yang kita kejar lewat bisnis ini? Terlalu besar. Untuk dikorbankan. Padahal hanya dua tahun. Hanya dua lebaran. Dua imlek. Dua natalan. Dua ulang tahun. Dua perayaan. Hanya dua. Tapi pada saat kita tunjukkan. Kita serius di bisnis ini. Downline kita. Tim kita. Itu pasti akan mengikut. Asalkan kita bekerja berdasarkan sistem. Sisanya tinggal sejarah pak. Perubahan hidup. Hasil. Kalau bicara hasil. Saya yakin semua orang. Anda ketemu leader-leader di depan. Aduh mereka juga hasilnya udah gede-gede. Bener dah. Cuman mungkin. Kadang-kadang. Bukan kadang. Pasti tiap orang punya impiannya berbeda-beda. Betul ya. Pak Ade. Menikmati waktu yang berkualitas sama istri. Gak gampang. Pak David hobi mobil. Beli mobil. Pak Dede. Hobi banget. Ngembangin diri. Mana-mana saya ngeliat dia ikut seminar. Terserah anda. Ibu tadi pengen umrohin satu keluarga. Umrohin. Terserah pak. Impian anda sama saya beda. Pak. Pak. Saya itu sebetulnya pengen jadi penyanyi pak. Terus kenapa gak jadi penyanyi? Gak ada duitnya pak. Makanya duitnya cari di Tianshi. Abis itu lu nyanyi dah sepuasnya. Pak. Saya itu pengen jadi guru ngaji di pedaleman pak. Kenapa gak? Gak ada duitnya pak. Anak isi bisa ribut. Yaudah. Urusan duit. Biarkan Tianshi yang ngurus. Setelah itu masuklah pedaleman. Jadilah guru ngaji. Jadilah orang yang memang anda. Impikan. Jadi bisnis ini itu alat. Untuk bangun aset. Supaya apa? Hiduplah. Seperti yang anda mau. Saya gak tau itu seperti apa. Tiap orang berbeda. Saya itu pengen S3 pak. Kalau bisa S4. Kalau ada S10, S10. Sekarang S11. Sudah kan? Samsung. Iya silahkan. Tapi kalau saya kuliah siapa yang ngasih nafkah? Biarkan Tianshi. Dengan aset yang sudah anda bangun. Itu ngasih nafkah. Dan anda fokus sama kuliah anda. Ini pak Tianshi. Jadi bukan cuma yang anda denger mungkin. Wah sekaya-kayanya. Wah pamer-pamer harta. No. Begitu banyak orang di bisnis ini yang sudah sukses. Tetap low profile. Dia tidak suka dengan materi-materi. Dia suka dengan yang lain. Nyumbang begitu besar. Bangun yayasan dan lain sebagainya. Banyak lidah-lidah yang sudah melakukan itu semua. Hanya kadang mereka males untuk cerita. Tapi untuk itu kami di bisnis Tianshi. Oke? Saya nikmatin di bisnis ini melalui apa? Salah satunya. Saya dari orang yang gak punya. Ini rumah. Dulu saya nebeng. Di rumah kontrakan mertua. Kami cuma punya dus. Buat jadi lemari. Habis pakai cuci masukin dus lagi. Itu yang terjadi. Pulang telat? Salah. Pulang lebih cepat? Salah. Gak pulang? Salah. Pulang? Salah. Mati aja dah. Di rumah mertua ya begitu teman-teman. Begitu akhirnya kita bisa beli rumah sendiri yang masih kecil waktu itu. Wah happy banget pak. Bersama kali masuk. Wah buka baju? Lempar. Buka celana? Lempar. Buka celana? Masih di bawah padahal. Rumah saya. Puas banget teman-teman. Puas banget. Ya mobil BMO ini. Ini mobil pak. Gak ada di buku impian saya. Kenapa? Gak berani. Gak berani mimpiin ini. Di luar sana orang bilang. Anda harus berani di pikiran baru bisa jadi kenyataan. Betul ya. Uniknya bisnis ini. Anda gak berani mimpi. Asal ikutin orang yang udah dapet. Dapet juga tuh. Ini asiknya bisnis ini. Gak harus yakin. Yang penting anda percaya orang yang di depan anda. Udah ikutin aja. Dia dapet apa? Anda dapet apa? That's it. Titik. Gak ada komanya pak. Itu enaknya bisnis ini. Ya. Ini mobil begitu dapet pak. Dah. Asli. Nikmat-nikmat. Sampai gak percaya. Saya kali nyetir. Ini apa bener BMW? Jangan dikorek-korek. Keluar logo yang lain. Siapa tau bohong? Ya emang bener pak. Terus begitu ketemu prospek. Dia bilang. Ala BMW gitu kan bohong-bohong semua. Pengen tak lumat langsung. Biarkan asam lambung yang mencerna. Penyiksaan tingkat tinggi. Bisnis ini luar biasa pak. Ada progresnya. Nah pernah gak anda kebayang? Suatu saat. Saya gak tau asal anda dari mana. Saya dengar banyak kali dari luar kota. Dan saya sangat menghargai anda. Dan mungkin kota anda gak banyak yang tau. Tapi pernah gak terpikir? Dari satu kota yang kecil itu nanti. Tiba-tiba ada telpon dari luar negeri. Nelfon ke nomor anda. Bu, bisa gak ngisi di Spanyol? Pernah gak pak kepikiran situ? Saya? Enggak. Enggak. Enggak kepikiran. Tapi terjadi. Pak, bisa ngisi di Thailand? Pak, punya waktu tanggal segini sampai tanggal segini? Mau ngapain? Isi pertemuan. Oh, dimana? Myanmar. Mana tuh? Burma pak, katanya. Itu terjadi. Percaya tidak percaya? Selama anda jalanin, Apa yang saya dapetin? Leader-leader anda dapetin. Anda pun akan dapetin. Jadi keren ya. Satu global segede gitu, Indonesia begitu kecilnya, Ke Pulau Jawa begitu kecilnya, Ke provinsi sangat kecil, Ke kota anda begitu kecil. Tapi satu yang kecil ini, Bisa mempengaruhi dunia. Oh, itu keren sekali bisnis ini. Keren sekali bisnis ini. Ya. Kebebasan waktu. Wah, ini nikmatnya luar biasa. Hah, dahsyat pak. Kalau yang namanya bebas waktu. Bener. Apa yang saya pakai kebebasan waktu? Hobi lah. Ya. Saya hobi naik gunung. Ya. Dari naik gunung, Sampai ke dasar lautan. Ya. Jadi naik gunung, Hobi. Ke bawah laut, Hobi. Ketemu presentasi orang negatif, Presentasi ikan. Nah. Saya bilang, Tatap mata saya, Tatap mata saya gitu. Ya. Kehipnotis dia. Ini ikan bener-bener lho pak. Itu saya bilang, Dia deket lagi. Duh, kurang ajar, nantang. Ya kan? Saya keluar di flipchat. Ya kan? Jalan-jalan, Pasti. Ya. Lidu dan anda sudah dapet lah ya. Ini banyak sekali. Saya cepet-cepetin aja. Ya. Ini dari tempat yang bersejarah, Memang tempat wisata, Sampai tempat yang belum jadi tempat wisata. Ya. Datang ke Cina. Habis ini kita extend kemana? Saya nanya istri saya. Kemana ya? Buka peta. Uh. Enak gak pak? Bisa begitu. Jalan kemana ya? Buka peta dulu dah. Lihat. Hmm. Ini pedulang nih. Oh yaudah. Ah. Ini. Apa nih? Mongolia. Uh. Mongolia. Apa itu? Jenggiskan. Tulisannya semua mandarin pak. Ya. Begitu mandarin. Oke. Mana tempat wisatanya? Ayo kita pergi. Sret. Begitu nyampe. Apa yang dilihat? Ini. Doang? Iya. Ini doang. Kebayang gak bapak ibu? Ya. Dari tempat yang gak jelas, Kita datang. Ya. Makanan yang ini makanan apa? Ya kan? Kita gak ngerti bahasanya di apa. Brak. Kuahnya bening. Ini kobokan apa minuman? Suk nih. Ya kan? Ya. Seru loh teman-teman. Istanbul. Turki. Ya ini kami sudah beberapa kali. Dari ikut dari Tianshi. Dari ikut One Vision. Sampai kami pergi sendiri. Bawa mobil sendiri di negara orang. Uh seru pak. Nyetir di negara orang. Enak banget. Terus. Terbalik kan. Setirnya. Ya. Uh seru banget. Pertama kali nyetir. Sret. Bih. Langgar. Gitu. Isisnya bilang. Lu yang salah. Oh iya. Ya kan? Geser. Kebalik dia. Ya. Seru-seru banget teman-teman. Lagi nyetir. Mau pindah gigi. Sret. Kebuka pintu. Sretnya kebalik kan. Kan pindah gigi kita kan habis di kirian. Ini begitu. Blok. Wih. Kebuka pintunya. Seru deh. Ini ya. Kamboja. Ya. Jadi Kamboja. Negara-negara seperti ini ya. Yang. Gak gitu terkenal untuk wisata. Baru sekarang mulai belakangan. Kami kesini. Ya. Ini tempat Tomb Raider. Kalau anda tahu ya. Yang dia berantem banyak. Kayak candi borobudur. Seperti itu. Tapi gede banget. Ya. Ini nonton bola live waktu itu. Ya. Ada yang hobi bola disini? Banyak ya. Saya gak hobi. Jadi harusnya anda yang berangkat. Bukan saya. Ya. Jadi begitu kesana tuh orang yang hobi tuh langsung. Wah. Barca. 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 Gitu. Saya nanya. Barca itu apa? Barcelona. Oh oke oke. Barca. Barca. Ya. Begitu nonton. Saya gak hobi pak. Bener-bener gak hobi. Saya bingung ngapain gitu. Nonton highlightnya aja seru. Gitu ya. Jadi begitu sampai sana. Baru tahu pak kenapa seru. Kalau nonton disini. Ya. Jadi kalau nonton disini. Kalau anda tahu di TV ada human wave itu. Ya. Disana pak. Kalau mau human wave lantainya geter. Lantainya loh geter. Karena satu podium semuanya begini. Satu podium itu semua. Semuanya begitu. Langsung. Bentar lagi. Bentar lagi. Bentar lagi. Gitu. Excited sekali pak. Ya. Jadi waktu itu ada pesta goal lagi. 5-1 kalau gak salah. Ya. Bapak dukung yang mana? Yang menang. Lebih tepatnya yang nge-gole-in. Ya. Jadi yang sebelah sana goal. Goal. Orang pikir saya pendukung sana. Begitu sini goal juga. Goal. Gitu juga. Ya. Seru. Seru sekali ya. Ini ya. Kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu. Ke Taj Mahal. Dari Taj Mahal. Saya hobi naik gunung. Biasanya kalau pecinta alam di sini. Hobi naik gunung. Impiannya biasanya kemana? Everest. Pegunungan Himalaya pak. Ya. Kita berangkat ke sana. Dari India. Kita ke Kathmandu. Ya. Dari Kathmandu. Kita naik ke Nagarkut. Nah di sana. Kita mau ngedaki. Takut mati. Ya. Ingat usia. Ya kan. Faktor U lah ya. Tapi ternyata teman-teman di sana. Ada penyewaan pesawat jet. Untuk muter di atas puncak Everest. Seperti itu. Jadi disitu saya baru tau. Ternyata kalau otot kaki sudah tidak mampu. Otot dompet bisa membantu. Ya. Puas saya ya. Jadi tetap. Udah penang ke sana. Udah dong. Gila lu. Naik pesawat. Ya. Terus Australia. Ya. Abis kemarin juga sempat dari Turki. Kami berangkat ke Santorini. Ya. Yunani pak. Wah ini. Gak heran dia kenapa dulu terkenal sekali dengan dewa-dewa. Dengan orang-orang yang sangat pintar. Bijaksana. Karena kalau anda duduk di sini nih ya. Langitnya biru. Tidak ada awan. Lautnya biru. Tosca. Tidak ada ombak. Bangunannya kayak gini putih. Kubahnya biru. Hawa-hawa. 8 derajat. 7 derajat. Minum kopi. Wah. Auto pintar pak otak kita. Ya. Kalau kita di sini. Keluar no hotel. Tantin-tantin. Wah auto bolot kita pak langsung. Ya kan. Itu yang terjadi. Makanya mereka pintar-pintar. Ya. Kemarin saya sama Pak David. Sama Ciponi. Gila. Kemana-mana satu jam pusing kita. Ya. Sama aja sama Jakarta. Oke. Terus terakhir. Kemarin kami jalan-jalan satu keluarga ya. Kami ke New Zealand. Kurang lebih sekitar hampir satu bulan. Waktu itu perjalanan. Ya orang hampir bilang. Lu pindah New Zealand. Enggak Pak. Ya. Terus setangga saya bilang. Itu Bapak udah pindah. Saking kelamaan kosong rumah kami Pak. Ya. Nah dari sana kami jalan-jalan. Naik mobil sendiri. Dari pulau paling atas. Auckland. Sampai ke bawah. Jadi pindah pulau. Bawa mobil berapa ribu kilo. Gitu kami. Ya. Bawa mobil sampai ke bawah. Ya. Benar-benar get lost. Seru-seru banget. Dan di sana itu adalah pegunungan es. Dimana-mana pegunungan es. Karena dia banyak pegunungan es. Esnya cair. Jadi danau. Dan danaunya itu saking tenangnya. Kayak kaca. Ya. Jadi benar-benar tenang sekali. Yang tadi saya bilang. Auto pintar orang-orang di sana. Ya. Terus kemarin kami sempat juga pada saat di sana. Lagi-lagi ya. Mau naik ke atas gak mampu. Ya. Tapi ternyata. Saat otot kaki tidak mampu. Otot dopet bisa membantu. Ya. Waktu itu kami sewa helikopter. Kami keliling berhenti di atas puncaknya. Ya. Benar-benar daset sekali. Jadi sekarang saya teman-teman. Fokusnya yaudah. Saya mau kasih value. Saya mau kasih prinsip buat anak-anak saya. Makanya saya pada saat seperti ini juga gak ngapa-ngapain lagi. Saya harus do something. Saya harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saya melihat di bisnis ini. Kalau finansial itu otomatis. Ya. Itu akan otomatis. Seberapa banyak yang bisa kita bantu. Itu yang membuat kenapa leader-leader di depan. Itu masih turun di lapangan. Ya. Kayak Pak David kemana-mana. Ya. Pak Sueb ya. Saya gak begitu afal semuanya. Pak Dede. Hari ini kemana? Ya kemana. Udah sanggup belum dia untuk tidak ngapa-ngapain lagi? Udah cukup hidupnya. Saya tahu Pak Dede lah. Dia udah cukup. Kenapa dia masih tempur? Kenapa dia masih naik motor? Kenapa dia masih ninggalin anak istri? Anak masih kecil? Ngejar uang? Bukan. Dia mau bantu orang. Karena dia sudah terbantu di bisnis ini. Buat orang tua saya. Ini ya pertama kali kami jalan-jalan ke luar negeri. Ini almarhum bapak saya. Tiga tahun yang lalu. Beliau dipanggil. Waktu saya telepon, dapet mobil. BMW. Telepon, Pak dapet mobil. Bapak saya gak pernah muji orangnya. Gak pernah muji. Dia cuma bilang, oh bagus lah. Dapet kapal, saya telepon lagi. Dia bilang, oh bagus. Terakhir kemarin dapet pesawat. Saya telepon, Pak dapet. Bapak saya bilang gini. Kamu udah hebat ya sekarang? Satu kalimat itu, Pak. Yang saya betul-betul tunggu. Satu kalimat itu aja. Dan saya bersyukur sekali beliau mengucapkan itu. Sebelum beliau meninggal. Karena buat saya itu penting sekali. Kalau dia merasa bangga sama saya. Buat saya itu penting. Karena saya tahu secara kodrat dia pasti akan berangkat duluan. Jadi jangan sampai saya belum apa-apa dan dia sudah pergi. Saya gak sanggup. Saya yakin saya gak sanggup nyeselnya. Pada saat dia berangkat tiba-tiba. Kena serangan ke rumah sakit, dokter gak ada. Karena di kampung. Gak kuat, meninggal. Udah gak bisa apa-apa lagi, saya. Udah gak bisa apa-apa lagi. Mau ngomong apapun, udah gak bisa. Sekarang kami sisa ibu kami. Setelah 70 tahun sekian usia dia, saya baru tahu kalau dia suka laut. Selama ini saya ngapain aja gitu saya mikirnya. Serius tuh teman-teman. Ngapain aja gue selama ini. Baru tahu. Begitu tahu kemarin kami ngajak dia ke Bali. Nginep di beach club. Ini semalam 8 jutaan gitu kalau gak salah. Kami nginep 2 atau 3 malam. Kalau saya sendiri pak kesini gak bakalan saya ikhlas keluarin tuh duit. Satu malam 8 juta. Gak bakalan. Sumpah mati. Tapi begitu kami tahu ibu kami suka laut. Bawa kesini. 2, 3 malam. Saya ingat banget tuh sama istri saya. Buka pintu, cukup jauh, mewah semuanya, langsung laut. Jadi jendelanya tuh bener-bener kaca semua, langsung laut. Dan lautnya biru toska seperti itu. Dan ibu saya buka pintu langsung wah gilanya bagus sekali, bagus sekali. 8 juta jadi gak ada harpinya. Untuk ini saya cari uang. Untuk kayak begini, saya habisin uang saya. Saya berani keluar-uang. Kalau untuk memperkaya diri, gak pak. Saya sama istri saya sudah bertahun-tahun yang lalu kami sudah cukup. Penghasilan kami sudah lebih besar daripada kehidupan yang cukup buat kami. Bisnis ini bisa kasih lebih luar biasa. Dan mungkin teman-teman masih ada yang masih merasa apakah saya bisa atau tidak di bisnis ini. Saya tahu tidak semua orang seberat itu masalahnya dan tidak sekuat itu juga. Makanya kita juga gak minta anda sampai sehebat itu. Ini alasan saya menjalankan bisnis ini buat mereka. Bapak saya sudah gak ada sekarang. Tapi saya bersyukur saya sudah bisa bikin dia bangga. Dan buat mereka inilah saya memperjuangkan bisnis ini. Saya minta lampu itu dimatikan, pak. Saya pengen ngeliat tiap peserta. Hidup cuma satu kali, teman-teman. Dan ada hidup yang bisa lebih baik. Saya gak tahu kondisi anda. Tapi kalau anda tidak puas. Anda pengen dihargai sebagai orang. Bukan dari serata sosial. Gak bisa masalahnya. Ini dunia, pak. Orang akan pandang itu. Makanya dapetin. Kalau bisa jadi orang nomor satu, kenapa kita milih jadi orang nomor dua? Kalau kita bisa jadi pemenang, kenapa kita milih jadi pecunda? Kalau kita bisa hidup lebih baik, kenapa menerima hidup yang tidak baik? Bisnis ini bukan satu-satunya cara. Tapi lewat bisnis ini, bisnis ini tidak memandang siapapun. Hanya memandang siapa yang mau. Dan bisnis ini bisa bantu anda. Akan ada proses, pasti. Pasti. Buat teman-teman yang sudah satu tahun, dua tahun di bisnis ini. Anda sudah capek. Don line mati lagi. Leader berhenti lagi. Percayalah, pak. Kami pernah ngalamin. Kami pernah ngalamin. Yang kenal sama saya. Dan anda kayaknya sudah lelah. Saya cuma mau ngomong, pak. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Karena hidup tidak akan lebih baik kalau anda nyerah. Dan saya benar-benar kepengen kita berhasil bersama-sama. Benar-benar kepengen anda bisa lawan. Kasar daun anda. Bangkit. Bangkit. Satu kali lagi, pak. Orang mau ngomong apapun di luar. Bangkit. Satu kali lagi. Kalau, teman-teman. Proses bisa kami gantikan. Kami mau gantiin. Masalahnya gak bisa. Anda sendiri yang akan dapat kemenangan. Anda sendiri yang harus berjuang. Anda sendiri yang harus merasakan kemenangan. Atas tangan anda sendiri. Dan buat anda yang baru pertama kali datang di acara seperti ini, teman-teman semua. Setiap orang bisa sukses di bisnis ini. Dan yang paling penting, Setiap orang berhak untuk hidup lebih baik. Setiap orang berhak untuk hidup lebih baik, teman-teman sekalian. Jadi pastikan anda ambil keputusan yang benar. Hidup cuma satu kali, pak. Jadi cacing, jadi cacing, jadi naga, jadi naga. Sukses buat anda semua.